Bagaimana ya cara memilih jurusan kuliah menjadi pengusaha seperti Steve Jobs? Temukan jawabannya di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Gustaf M dari channel Youtube Belajar Berbisnis. Memikirkan cara memilih jurusan kuliah bisa jadi lumayan memusingkan loh. Apalagi jika Anda ingin memilih jurusan kuliah menjadi seorang pengusaha yang sukses. Tapi banyak juga loh yang masih beralih dari satu pilihan jurusan kuliah ke pilihan jurusan yang lainnya. Mereka masih bingung memilih jurusan. Sayang banget kan kalau kita salah memilih jurusan kuliah? Jadinya kita menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk sesuatu yang berat dan tentunya hasilnya tidak akan memuaskan diri sendiri dan orang tua. Ngomongin jurusan kuliah dan menjadi pengusaha memang butuh waktu tersendiri untuk merenung bagi sebagian orang. Namun tidak sedikit loh yang memilih jurusan kuliah karena ngikut-ngikut teman sekolah saja. Padahal kultur belajar di perkuliahan beda banget dengan di sekolah. Nah, agar Anda lebih mudah memilih jurusan kuliah terbaik untuk menjadi seorang pengusaha dan sesuai potensi diri, yuk simak sampai tuntas penjelasannya berikut ini. Yang pertama, memilih jurusan sesuai kemampuan terbaik. Menilai kemampuan diri sendiri memang gampang-gampang susah ya. Tapi setidaknya kita bisa tahu dari sebaik apa kita mengerjakan dan seperti apa respon dari orang lain terutama guru terkait tugas yang diberikan. Misalnya nih, ketika guru kita menyuruh kita berpidato di depan umum, rasanya keringat dingin dan kaki bergetar. Tentu keputusan mengambil jurusan kuliah komunikasi bisa jadi tidak relevan dengan diri kita. Bukan berarti tidak boleh ya, tapi mengambil jurusan yang kita sudah punya dasarnya tentu akan lebih mudah dan menyenangkan. Sebaliknya, misalnya ketika Anda tugas untuk membuat rangkaian seri dan paralel, kita bisa mengerjakannya dengan mudah dan nilai kita bagus. Hal-hal yang berurusan dengan kelistrikan terasa lebih mudah untuk dikerjakan. Bisa jadi jurusan teknik elektro akan pas dengan kita ketika kuliah nantinya. Contoh tersebut membuktikan kalau sebenarnya kecerdasan dan kecenderungan kecerdasan setiap orang itu berbeda-beda. Kalau kita banyak kelebihan dan kekurangan bagaimana ya? Caranya adalah dengan menuliskan mata pelajaran apa yang kita bisa memahami dan mempraktekannya. Buat saja daftar dengan kelebihan dan kekurangan. Pelajaran yang relatif mudah dimasukkan ke tabel kelebihan, sedangkan pelajaran yang memusingkan dan bikin jam terasa lama banget dimasukkan ke daftar kekurangan. Dengan begini, Anda bisa memilah pilihan jurusan dengan lebih spesifik dan tentunya lebih optimis dengan pilihannya. Yang berikutnya, memilih jurusan kuliah sesuai passion. Setiap orang pasti dong punya sesuatu yang disenangi. Hobi memang selalu menyenangkan untuk dilakukan. Buat yang belum yakin nantinya mau memilih jurusan di kampus terbaik, coba deh Anda menuliskan daftar hal-hal yang Anda sukai. Tulis apa saja yang menarik dilakukan di dalam dan di luar kelas. Misalkan jika Anda menyukai seni dan menggambar, tetapi juga tertarik dengan teknologi, bisa mempertimbangkan jurusan desain komunikasi visual sebagai pilihan jurusan kuliah terbaik. Begitu juga kalau kita suka menulis, membaca novel, ataupun curhat dengan berangkai kata. Pilihan jurusan bahasa dan sastra bisa menjadi jurusan yang cocok untuk dijalani. Artinya, satu-satunya cara untuk mendapatkan hasil terbaik adalah dengan menyukai apa yang Anda kerjakan. Jadi, jika belum menemukan apa yang kita sukai, terluslah mencari. Sebelum memutuskan jurusan, pastikan Anda sudah tahu ya apa yang Anda sukai. Yang berikutnya, pilihan jurusan berdasarkan kepribadian. Setiap orang itu sebenarnya unik. Anda pun tentu punya kepribadian yang lain daripada orang lain. Ada yang suka bicara, ada yang lebih sering mendengarkan, ada yang mikir keras, ada juga yang suka baper. Misalnya nih, orang yang ekstrovert akan bersemangat menghabiskan waktunya bersama orang lain dan mengikuti berbagai kegiatan. Sebaliknya, orang yang introvert lebih suka bekerja sendirian karena dia sering memikirkan hal-hal di pikiran dia sendiri. Kalau orang ekstrovert suka mengungkapkan apa yang diketahuinya kepada orang banyak, orang introvert akan lebih sering berpikir dalam dia. Dalam memilih jurusan, orang ekstrovert punya kemampuan memahami ekspresi orang lain, pekat terhadap perasaan dan mudah menyesuaikan dengan situasi. Tentu lebih cocok menjadi seorang guru daripada menjadi ahli kimia yang menuntut banyak praktek di laboratorium. Yang berikutnya, memilih jurusan kuliah sesuai potensi karir. Nggak bisa dipungkiri ya, faktor uang bisa jadi hal yang sangat serius. Suka ataupun tidak, sebagian dari kita akan memikirkan kemungkinan bekerja dengan pendapatan yang lebih besar. Orang tua sebagai penyokong biaya pendidikan juga seringkali memikirkan karir anak mereka, termasuk memikirkan jurusan kuliah terbaik untuk anaknya. Tidak ada seorang pun, terutama orang tua yang ingin masa depannya mengalami kesulitan finansial. Ketersediaan lowongan pekerjaan di masa depan, potensi gaji yang diperoleh ketika bekerja, dan kemungkinan segera memperoleh hidup yang mapan jadi pertimbangan besar. Berdasarkan College Salary Report tahun 2020, jurusan yang memiliki potensi gaji tertinggi adalah jurusan yang berkaitan dengan STEM atau Science, Technology, Engineering, dan Mathematics, alias pekerjaan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan sains, teknologi, permesina, dan matematika. Namun pada kenyataannya, dunia selalu berubah dan orang bisa berganti karir kapan saja setelah bekerja. Alasannya bisa karena faktor kesehatan, waktu, atau berubahnya pendapat kita akan pekerjaan yang kita jalani. Banyak kita temui karyawan yang meninggalkan pekerjaannya dan memulai usaha baru yang justru sangat berbeda dari jurusan kuliah mereka. Yang terakhir, pilih jurusan kuliah cadangan. Setelah menggunakan pertimbangan kemampuan, passion, kepribadian, dan potensi karir, tidak ada salahnya kita membuat cadangan jurusan. Jangan sampai kita hanya punya satu pilihan dan tidak punya alternatif. Kegagalan masuk jurusan yang kita inginkan bisa jadi sangat menyakitkan. Itulah mengapa ketika mendaftarkan diri di sebuah kampus, kita dapat memilih lebih dari satu jurusan. Bagaimana caranya? Tentu saja dengan melakukan ranking atau pemeringkatan jurusan yang kita inginkan. Misalnya, jurusan pertama yang ingin kita ambil adalah psikologi. Apabila nanti kita tidak bisa masuk ke jurusan tersebut karena berbagai faktor seperti kuota penuh, kita bisa mengambil pilihan kita di jurusan pendidikan. Di sisi lain, Anda juga harus terus menjaga semangat agar klak bisa menjadi pengusaha seperti Steve Jobs atau Jack Ma dalam membangun Alibaba Group. Kesimpulannya, Anda sekarang sudah tahu bagaimana cara membeli jurusan kuliah menjadi seorang pengusaha yang di dalamnya ada nasihat dari Steve Jobs. Selalu pertimbangkan lima cara tadi dan lakukan secara menyeluruh agar Anda berhasil membeli jurusan kuliah yang tepat untuk menjadi seorang pengusaha. Semangat mencoba dan semoga sukses! Terima kasih telah menonton!